teman-teman and now sekarang market masih still merah ya karena disini leader of crypto currency BTC BTC masih merah turun sekitar 2% ya 20%-25% disini sangat turun ya namun disini saya sedikit memberikan rekomendasi buat kalian untuk bisa membeli di harga dibawah ya teman-teman yang berpotensi bisa naik disini saya ada koin-koin ada tiga koin yang pertama mungkin kajak Ardano mungkin nanti kita bisa membuat analisa teknikal untuk kartu beberapa yang bisa kita ambil untuk untuk bersiapkan untuk membeli dan ada di LTC USDD sini di LTC USDD lagi merah juga ada untuk buy in the deep sama SFB ya teman-teman ya ya Seval SFB juga masih merah lagi turun bahkan 7 hari 20% dan titikkan cicilan baik in the deep ya untuk bisa meraih cuan ya sedikit-sedikit aja di era beris ini teman-teman Oke langsung kita ke pertama kita ke ada USDD ya temen-temen disini di at Jakarta dan USDD di tethering pajak sudah digambarkan secara minor trennya dia minor trennya ke tren yang uptrends setelah berapa kali setwis di empat jam ini saya garis tadi cenderung ke uptrend teman-temen tuh kalau nya dimanakah kita bisa membeli koin Cardano ini mungkin bagi yang belum atau sudah untuk hope adalah kita uptrend karena dia disini sekarang di posisi ini kan hair high ini kan hair high hair Hai dan ini Hai pembelian yang optimal adalah saat berada di higher low teman-teman ya Halo dimana teman-teman gini Halo nanti mungkin di air low jadi kalian juga bisa mempersiapkan uangnya untuk baik in the deep atau mencicil jadi pembelian lakukan dengan cara mencicil teman-temannya jangan langsung all-in jadi ketika market jump seperti sekarang beberapa hari ini sekarang kita coba dukung Fibonacci ya dari swing low nya ke swing high nya menurut saya kemungkinan dengan stochastic masih di area overbook ini kan sudah menyilang temen-temen jadi kemungkinan nanti dia turun ke sini ketika dia turun di sini yang sembah itu adalah area pembelian nanti kemungkinan segini akan bergerak di area sini atau enggak di sini ya baru dia nanti jadi teman-teman kalian bisa cicil di area di 1,7 274 teman-temannya di sini LTC USDT dia mengalami penurunan ya karena efek Bitcoin itu sendiri jadi dia ngedam parah tapi di sini oversold teman-teman jadi di sini teman-teman kalau bisa saya gambarkan di swing high nah ini tepat ada area untuk membeli teman-teman area pembelian ada di sini kalian lakukan dengan kalian lakukan dengan cara mencicil ya target yang bisa dicapai adalah menurut saya ada di area targetnya di 400 jadi kemungkinan kenaikan ada di 40% teman-teman ya jadi kalian ini untuk dijual di area 409 USD teman-teman teman-teman Oke karena dia masih dalam channel uptrend nya teman-teman meskipun bitkak sedikit menemahnya teman-temannya Oke selanjutnya ada di save pole SFP ya di sini saya sudah gambarkan di resmi ya dan sini adalah supportnya dan terbentuk sebuah pattern double bottom teman-teman ya kalau kita bisa gambarkan di sini teman-teman di sini kan ada area double bottom Oke teman-teman jadi di sini adalah kalau bisa saya di mana sih double bottom nah double bottomnya di sini Oke teman-teman ya kalian bisa ambil harganya 1,9 targetnya kita di area resistant berikutnya ya teman-teman ya di area 2,7 teman-teman ya 2,7 USD teman-teman jadi nggak usah muluk-muluk karena Bitcoin masih belum stabil targetnya dari 1,9 kalian bisa tunggu nanti untuk pembelian di 2,7 USD teman-teman Oke teman-teman dan sini juga didukung berikutnya adalah karena sini udah ada apa namanya sebuah polis 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 yang akan menandakan sebuah reversal ke arah area saya pembalikan di baris ke untuk ke polis ya minor polis saya kira itu teman-teman untuk rekomendasi saya untuk cuan tipis-tipis berarti saya keep hold keep invest keep cuan oke